Intro Jakarta dengan segala ceritanya tidak hanya menyajikan kehidupan bagi manusia tapi juga memperhatikan kelayakan hidup hewan-hewan peliharaan dari mulai tempat penitipan hingga fasilitas kesehatan nah umumnya tempat penitipan hewan hanya menerima kucing dan anjing yang satu ini justru khusus untuk reptil seperti kura-kura, ular hingga kodok Hewan peliharaan sudah seperti keluarga sendiri bagi pecinta hewan tidak jarang banyak pemilik hewan yang memperlakukan peliharaan mereka seperti anak atau keluarga sendiri mereka memberi makanan, perawatan, juga perlindungan terbaik saat si pemilik harus pergi keluar kota misalnya si pemilik akan mencarikan tempat penitipan terbaik bagi hewan peliharaannya atau tempat ini disebut juga sebagai hotel hewan umumnya hotel hewan hanya menerima hewan seperti kucing, anjing dan beberapa mamalia saja lalu bagaimana nasib hewan peliharaan lainnya? kok ini namanya siapa nih kok kura-kura yang ini? yang ini Kevin Kevin, nah lagi makan nih dia nih nah Kevin ini dan juga ketiga temannya yang lain, kura-kura ini sedang dititipkan di salah satu hotel binatang atau hotel hewan karena pemiliknya sedang keluar kota nah Kevin ini dititipkan di hotel hewan yang khusus hanya menerima hewan reptil saja ya kok ya? ini habis ini mau diapain lagi nih kok? habis ini kita mau jemur sebentar, setelah itu dikasih makan lagi berbeda dengan kota lainnya, Jakarta seperti surga bagi para pecinta hewan hampir semua kebutuhan hewan peliharaan yang tidak ada di kota lain ada di sini seperti hotel reptil ini misalnya tempat penitipan reptil dibilangkan Jakarta Barat ini khusus menerima penitipan hewan peliharaan reptil saja mulai dari ular, kura-kura, kodok, bunglon, poke, hingga berbagai macam kadal tempat penitipan hewan memang banyak namun tidak semuanya menerima penitipan reptil padahal menurut surya, pemilik tempat penitipan reptil ini tidak sedikit penyuka hewan yang memilih untuk memelihara reptil mengingat harga reptil yang cukup pahal biasanya pemilik reptil berasal dari kalangan menengah ke atas yang acapkali bepergian baik untuk liburan ataupun urusan bisnis surya berkisah awalnya dia hanya membuka toko hewan dan hotel hewan untuk anjing dan kucing namun dirinya memutuskan membuka tempat penitipan reptil setelah menengahkan kegelisahan pelanggan yang ingin membeli reptil tetapi bingung akan tempat penitipannya jika bepergian reptil sendiri merupakan hewan yang cukup sensitif sehingga perawatannya membutuhkan perhatian khusus mulai dari menjaga suhu tubuh, suhu ruangan, dan kebersihan kandangnya maka tidak heran jika para pemilik reptil biasanya merasa lebih aman jika menitipkan peliharaannya kepada pihak yang benar-benar paham cara merawat reptil reptil itu yang paling penting itu suhunya nih mereka harus dijemur, harus hangat ya karena mereka kan hewan berdarip dingin jadi mereka harus butuh suhu ngusum berpanas jadi setiap pagi kita rendam jemur supaya dia bersih, dia pup, dia minum, dan lain-lain ada juga yang pernah lagi musim hujan tapi mereka paksa maunya full outdoor di dak atas gitu loh kita udah infoin ini kena hujan takutnya gak kuat apa-apa tapi mereka bilang di rumah selalu lepas biasanya hewan-hewan ini dititipkan selama 2-3 hari namun ada juga pelanggan yang sudah 4 bulan menitipkan kura-kuranya dan belum diambil 9-10 kali ya saya dititip sini biasanya kura-kura kita biasanya kalau mau nitip itu ya pasti karena ada keperluan makanya kita mesti tinggal sedangkan hewan piaran ini biasanya harus butuh perhatian khusus dan kebetulan pet hotel ini benar-benar dikelola oleh orang yang paham makan hewan-hewan ini jadi ya kita gak ragu deh buat nitipnya benar-benar sangat membantu sekali sih pelanggan hotel reptil ini bukan hanya dari Jakarta banyak juga pelanggan yang berasal dari luar kota seperti Malang dan Bandung bahkan ada juga pelanggan yang berasal dari Sumatra 90% sih saat ini di Jakarta aja ya 10% nya lagi dari luar kota mereka kirim melalui ekspedisi, travel nanti kita jemput dan kita setelah mereka kembali kita kirim kembali lagi ke mereka dari Padang pernah kalau Padang itu kirim melalui kargo pesawat jadi kita jemput di airport nanti kita kirim balik lagi tarif penitipan yang dipatok juga beragam mulai dari 10 ribu per malam untuk kodok hingga yang paling mahal dipatok 60 ribu per malam untuk kura-kura berukuran besar Surya bercerita dirinya memperoleh keuntungan bersih 5 hingga 8 juta rupiah per bulan dari hotel reptil saja dan momen lebaran jadi masa panen baginya sebab selama libur lebaran Surya dapat mengantongi omset hingga 30 juta rupiah biaya ini sudah termasuk untuk perawatan dan juga pakan yang sudah disediakan hotel namun tidak jalan juga pelanggan membawa sendiri pakan untuk peliharaan mereka semisal pakan tersebut merupakan pakan impor yang sudah mereka beli pribadi ini kecoa dubia kecoa dubia itu serangga paling bergizi sih kalau untuk reptil ya? untuk reptil betul jadi kita kasih makan kecoanya dikasih kalsium dan vitamin disana Surya berapa kali ini kok dia dikasih makan? berapa banyak juga? kalau banyaknya itu tergantung dari besarnya hewannya ya kalau seperti ini kita kasih 5 sampai 10 ekor kecoa dubia bicara hewan peliharaan tidak jauh-jauh dari kondisi kesehatannya Jakarta juga memiliki salah satu fasilitas kesehatan hewan yang tergolong lengkap puskeswan ragunan ini sudah beroperasi sejak 2019 lalu fasilitas puskeswan ini meliputi poli, laboratorium hingga tindakan bedah seringnya puskeswan ini menangani kucing dan anjing namun tidak jarang juga mendapat kunjungan dari perunci, bugas dan hewan ternak menurut pihak puskeswan kebanyakan hewan datang karena keluhan flu dan permintaan untuk serial ada kasus-kasus emergensi yang memang harus diambil tindakan bedah ya, bedah itu juga macam-macam ada bedah kecil juga ada bedah besar ya bedah besar itu misalnya ada tumor dalam sehari puskeswan ini dapat melayani 60 hingga 70 hewan seperti Jimmy salah satunya kucing peranangan ini mengalami gangguan susah buang air kecil atau prostat Mina pemilik Jimmy dibuat panik ketika kucingnya jalan sempoyongan sejak sehari sebelumnya meski berdomisili di kawasan Jakarta Pusat Mina rela menempuh perjalanan lumayan jauh ke puskeswan ini karena mempertimbangkan biaya yang lebih murah sedih, karena ini biasa ngehibur kita kan dia sakit jadi aku sedih juga karena sejujur biaya sih karena kalau di vet yang di klinik hewan itu agak lebih mahal biayanya tapi kalau disini udah sama periksa darah juga kena tadi 230 dan itu ya terjangkau daripada yang di klinik selain pelayanan kesehatan, puskeswan ragunan ini juga memiliki salter penampungan kucing liar disini mereka dirawat, diobati dan juga disteril pada dasarnya hewan apapun itu merupakan makhluk yang memiliki hak untuk hidup selayaknya sekedar gemar, suka ataupun gemas saja tidak cukup untuk menjadi alasan memelihara hewan dibutuhkan dedikasi dan komitmen jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara karena seyuk yanya berani memelihara hewan peliharaan setara dengan tanggung jawab terhadap satu nyawa Suci Bancin, Dwi Pasetio, Lastonga, Pebro, Jakarta